Baik, ada pun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada saat ini masih sama dengan indikator pada pertemuan yang lalu yaitu menggeneralisasikan atau membuat persamaan pola suatu barisan bilangan Baiklah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama siswa dapat menghubungkan antara urutan suku dengan aturan yang mungkin terjadi pada suatu barisan bilangan Yang kedua, siswa dapat membuat persamaan suku KN suatu barisan bilangan yang perbedaan suku berurutannya tidak sama Ada perbedaan sedikit di sini dengan pertemuan yang lalu, bahwa pada pertemuan yang lalu kita dapat membuat persamaan suku KN suatu barisan bilangan yang perbedaan suku berurutannya sama Nah, kalau sekarang perbedaan suku berurutannya tidak sama Baik, sekarang ibu mau mengingatkan dulu tentang menemukan rumus suku KN untuk barisan dengan perbedaan antara suku berurutannya sama Lihat di barisan yang ada di layar bahwa 6 ke 9 itu perbedaannya 3, 9 ke 12 3, 12 ke 15 juga 3 Berarti beda antara suku berurutan itu adalah sama Sehingga U1-nya sama dengan 6, sama dengan 3 kali 1 tambah 3 Di mana angka 3 di depan itu kita peroleh dari perbedaan antara suku berurutan 1 diperoleh dari N-nya, yaitu 1 Tambah 3 kita peroleh dari mencocokkan hasil 6 dengan sebelah sini Yaitu 3 kali 1 baru 3 biar menjadi 6 ditambah 3 Kemudian U2 sama dengan 9 Ini U2 sama dengan 9 Datangnya sama dengan 3 3-nya adalah perbedaan antara suku berurutan Kali 2 kali 2 karena ini Tambah 3 3 kali 2 sama dengan 6 Tambah 3 sama dengan 9 Kemudian U3 sama dengan 12 3 kali 3 tambah 3 3 kali 3 sama dengan 9 Tambah 3 sama dengan 12 Sehingga UN sama dengan 3 3 kali N Tambah 3 Kenapa dikali N? Karena urutannya 1, 2, 3 Untuk U3 3 kali 3 tambah 3 Berarti UN sama dengan 3 kali N Tambah 3 Oke Sehingga UN sama dengan 3 N tambah 3 Ibu harap masalah ini tidak begitu susah lagi Bagi kamu sekalian Sekarang kita lihat materi berikutnya Perhatikan permasalahan berikut ini Barisan bilangan yang ditampilkan adalah 2 6 12 20 30 Dan seterusnya Perhatikan Bahwa Perbedaan antara 2 K6 Adalah plus 4 Perbedaan antara 6 K12 Adalah plus 6 Selisih antara 12 K20 Adalah plus 8 Kemudian selisih antara 20 K30 Adalah plus 10 Ternyata 4 6 8 Dan 10 Berbeda dengan contoh Kita yang lalu Pada pertemuan lalu Ini Tidak sama Kalau siandainya tidak sama Maka Tidak ada yang bisa kita jadikan patokan Angka sebelum Angka sebelum n Yang mana Nah bagaimana menyelesaikan ini Coba kita lihat lagi Barisan yang tadi Bahwa 2 6 12 20 30 Memiliki perbedaan atau selisih antara suku berurutan yang berbeda Yaitu 4 6 8 Dan 10 Nah Ini tidak sama Maka bagaimana caranya U1 Hasilnya 2 U2 Hasilnya 6 U3 Hasilnya 12 U4 Hasilnya 20 U5 Hasilnya 30 Dan kita akan mencari UN Berapa rumusnya Perhatikan Bahwa U1 Kita hubungkan dengan Angka 1 U2 Kita hubungkan dengan Angka 2 U3 U3 Dengan Angka 3 U4 Dengan Angka 4 U5 Dengan Angka 5 Ini baru 1 Sementara Hasilnya 2 Supaya 1 ini menjadi 2 Maka Caranya Mungkin saja Ini ditambah 1 Kalau ini 6 Dan ini baru 2 Maka bisa saja Datangnya 6 Dari 2 Tambah 4 Kemudian 3 Tambah 9 Sama dengan 12 4 Tambah 16 Sama dengan 20 5 Tambah 25 Sama dengan 30 Yang mesti kita perhatikan Di sini Ada di sini Angka yang berurutan U1 Dengan 1 U2 U2 U3 Dengan 3 U4 Dengan 4 U5 Dengan 5 Dan UN Dengan N Kemudian 1 4 9 16 25 Masih kita kaitkan dengan 1 2 3 4 5 Sehingga 1 Tambah 1 Menjadi 1 Tambah 1 Pangkat 2 Dan 2 Tambah 4 Menjadi 2 Tambah 2 Pangkat 2 3 Tambah 9 Menjadi 3 Tambah 3 Pangkat 2 4 Tambah 16 Menjadi 4 Tambah 4 Pangkat 2 Dan 5 Tambah 25 Menjadi 5 Tambah 5 Pangkat 2 Sehingga Untuk UN Sama Dengan N Tambah N Berpangkat 2 Nah Apakah Ini Selalu Terfikir Bahwa Bilangan Yang muncul Dalam Kepala Kita Adalah Ini Belum Tentu Bisa Saja Yang muncul Itu Seperti Ini Nggak Terfikir 1 Tambah 1 Tetapi Yang terfikir Adalah Datangnya 2 Ini Adalah 1 Kali 2 Dan Datangnya 6 Adalah 2 Kali 3 Datangnya 12 Adalah 3 Kali 4 Datangnya 24 Kali 5 Datangnya 35 Kali 6 Yang Yang Kita Perhatikan Adalah Ini Sudah Berurutan Nah Sekarang Kita Tinggal Mengkaitkan Angka Yang Kedua Ini Dengan Angka Berurutan 1 2 3 4 5 Sehingga Kita Bisa Menulis 1 Kali 2 Menjadi 1 Kali 1 Tambah 1 Yang 2 Ini Tadi Kita Robah Menjadi 1 Tambah 1 Kemudian 2 Kali 3 Berubah Menjadi 2 Kali 3 Sorry 2 Tambah 1 3 Kali 4 Berubah Menjadi 3 Kali 3 Tambah 1 4 Kali 5 Menjadi 4 Kali 4 Tambah 1 5 Kali 6 Menjadi 5 Kali 5 Tambah 1 Sehingga Untuk UN Sama Dengan N Kali N Tambah 1 Berarti Disini Rumus UN Ada 2 Bisa Saja Rumus UN N Kali N Pangkat 2 Bisa Saja N Kali N Tambah 1 Kedua Hasil Ini Adalah Sama Kita Lihat Permasalahan Yang Kedua Perhatikan Permasalahan Yang Kedua Disini Ada Barisan 3 8 15 24 35 Dan Seterusnya Perbedaan Antara 3 Ke 8 Plus 5 8 Ke 15 Plus 7 15 Ke 24 Plus 9 24 Ke 35 Plus 11 Lantas Bagaimana Rumus Suku KN Kembali Kita Kaitkan U1 Dengan Angka 1 U2 Dengan Angka 2 U3 Dengan Angka 3 U4 Dengan Angka 4 U5 Dengan Angka 5 Ini Sudah Berurut Sekarang Kita Apakan Supaya Memperoleh Hasil 3 Maka 1 Ditambah 2 Itu Yang Terfikir Mungkin Yang Lain Akan Terfikir Yang Lain Tetapi Kita Misalkan Terfikir 1 Itu Ditambah 2 Biar Jadi 3 Untuk Suku Yang Kedua 2 Itu Ditambah 6 Biar Jadi 8 Untuk Yang Ketiga 3 Itu Ditambah 12 Biar Jadi 15 Kemudian 4 Ditambah 20 Biar Jadi 24 Kemudian 5 Ditambah 30 Biar Jadi 35 Nah Sekarang Angka 2 Angka 6 Angka 12 Angka 20 Angka 30 Kita Kita Kaitkan 1 2 3 4 5 1 Biar Jadi 2 Kita Kalikan 2 Sehingga 1 Tambah 2 Menjadi 1 Tambah 1 Kali 2 Untuk 6 2 Tambah 6 Menjadi 2 Tambah 2 Kali 3 Untuk 3 Tambah 12 Menjadi 3 Tambah 3 Tambah 4 Untuk 4 Tambah 20 Menjadi 4 Tambah 4 Tambah 5 Kemudian 5 Tambah 30 Menjadi 5 Tambah 5 Kali 6 Nah Berarti Berapa Suku Suku KN Rumus Suku KN Ini 1 Sampai 5 Berarti Ini Adalah N Ditambah Semuanya Ditambah Kemudian Karena Ada Ada Kurung Lagi Disini Maka Ini Yang 1 Sampai 5 Ini Itu Adalah N 1 Tambah N N Ini Kita Kalikan Dengan Ini Karena Ini Berbeda 1 Dengan 2 Berbeda 1 Dengan 1 Atau 2 Itu Datangnya Dari 1 Tambah 1 Lagi Kemudian 3 Datangnya Dari 2 Tambah 1 Lagi Kemudian 4 Datangnya Dari 3 Tambah 1 5 Datangnya Dari 4 Tambah 1 6 Datangnya Dari 5 Tambah 1 Maka Ini Menjadi N Tambah N Kali N Tambah 1 Maka Rumus Tidak 4 x 6 35 x 5 x 7 1 sampai 5 sudah berurut Berarti rumus suku KN-nya mungkin saja N kali Kita belum tahu Sekarang kita lihat angka 3-nya 3, 4, 5, 6, 7 Angka 3 kita hubungkan kembali ke angka 1 Berarti 1 tambah 3 menjadi 1 Kali 1 tambah 2 Yang kedua 2 x 4 menjadi 2 x 2 tambah 2 Angka yang Suku yang ketiga menjadi 3 x 5 Atau 3 x 3 tambah 2 4 x 6 menjadi 4 x 6 tambah 2 Sorry 4 tambah 2 menjadi 6 5 x 7 menjadi 5 x 5 tambah 2 Nah, berurutan kembali 1, 2, 3, 4, 5 Menjadi N Kali Menjadi kali 1, 2, 3, 4, 5 lagi Menjadi N Tambahnya Ini Ini seragam juga 2 Berarti tambah 2 Sehingga rumus suku ke N nya Menjadi N Kali N Kali N tambah 2 Ada 2 juga rumusnya berarti Gak apa-apa Karena rumus yang pertama itu sebenarnya sama dengan yang kedua Hasilnya nanti pasti sama Tidak masalah jawabannya berbeda Kita lanjut Yang berikutnya Contoh soal Bagaimana model soalnya Perhatikan barisan bilangan berikut 5, 11, 19, 29, 41, dan seterusnya Tentukanlah A. Rumus suku ke N B. Suku ke 50 Perhatikan barisan tadi 5, 11, 19, 29, 41 Jarak antara 5 ke 11 plus 6 Jarak antara 11 ke 19 plus 8 Jarak antara 19 ke 29 plus 10 Jarak antara 29 ke 41 plus 12 Bagaimana rumus suku ke N nya? U1 nya 5 Datangnya 1 tambah 4 U2 nya 11 Datangnya 2 tambah 9 Yang terfikir tambah aja Gak ada terfikir kali U3 nya 3 tambah 16 U4 nya 4 tambah 25 U5 nya 5 tambah 36 Nah Angka 4 Ini masih jauh Gak tahu kita ini apa Kita hubungkan lagi Angka 4 dengan angka 1 Ternyata Angka 4 itu adalah 1 tambah 1 kuadrat 1 tambah 1 dipangkatkan 2 Menjadi 2 pangkat 2 2 pangkat 2 itu adalah 4 Maka 1 tambah 4 menjadi 1 tambah 1 tambah 1 dipangkatkan 2 2 tambah 9 menjadi 2 tambah 2 tambah 1 pangkat 2 3 tambah 16 menjadi 3 tambah 3 tambah 1 kuadrat 3 tambah 1 itu 4 4 kuadrat itu 16 4 tambah 25 menjadi 4 tambah 4 tambah 1 kuadrat 5 tambah 36 menjadi 5 tambah 5 tambah 1 pangkat 2 5 tambah 1 itu 6 6 dipangkatkan 2 adalah 36 Sehingga rumus suku KN nya N Kenapa N? Karena 1 sampai 5 sudah berurut N tambah Ini 1 sampai 5 juga Sudah terurut Berarti N tambah N Tambah 1 Karena ini semua angka 1 Dipangkatkan 2 Nah sekarang kita lihat Berapa besarnya U50 Karena kita sudah memperoleh Rumus suku KN Bahwa UN sama dengan N Tambah N tambah 1 Dipangkatkan 2 Kita tinggal Kita tinggal mensubstitusi Atau menggantikan N dengan angka 50 Maka U50 Sama dengan 50 Tambah 50 Tambah 1 Dipangkatkan 2 U50 Sama dengan 50 Tambah 51 kuadrat Menjadi U50 Sama dengan 50 Tambah 2601 U50 Sama dengan 2651 Bagaimana siswa-siswi ibu sekalian? Ibu harap Kalian bisa mudah memahami materi ini Memang materi ini sangat butuh konsentrasi yang tinggi untuk memahaminya Tetapi ibu yakin bahwa dengan memperhatikan apa yang sudah dijelaskan Kamu mampu untuk memahami materi ini Jika kamu masih belum paham tentang materi ini Kamu bisa menonton kembali atau menayangkan kembali video ini Kemudian memahaminya sedikit demi sedikit Terima kasih